Ibu, dipakai dulu ya mau ke gereja. Ya, berarti ya kak. Ibu, ngapain sih pagi-pagi udah scroll HP terus? Ya, gimana? Maaf ya kakak, ibu tuh tadi lagi ngurusin jual beli online UMKM Katolik di Ketak Semarang. UMKM Katolik? Kok kayak gimana gitu ya bu ya? Gereja tuh kan harusnya bisa mengadami dunia. Pelayanan kok bernur dia gitu sih? Wah kak, pikiran kayak kamu yang harus diubah. Ibu, tau lah kak tuh lagi ngelayanan masyarakat, kan kok perlu pola agama. Tapi tuh siapa yang memiliki rumah? Kalau gereja bergerak keluar, terus yang jualan di APK gitu. Gak bisa gitu. Dua-duanya harus jualan periringan. Kalau gak bisa jualan perang. Yaudah, kalau gitu dia mau pesen buat Roma Viken. Kalau gak bisa gitu juga, ibu juga mau pesen buat Roma Uskup. Ini kok ibu jualan gitu sih? Bapak Uskup, ini ada kiriman dari umat melalui segayup. Kiriman dari umat melalui segayup? Iya. Segayup itu apa ya mas? PSE Kefikipan Semarang ingin ambil bagian dalam mengangkat produk UMKM dengan membangun sinergi antara umat, tim pelayanan PSE paroki dan pelaku-pelaku UMKM. Melalui pasar online, PSE ingin membantu percepatan pemulihan ekonomi jangga menengah dan panjang. Kunjungi dan bertransaksilah hanya di segayup.id Segayup, Semarang, Gayeng, Languyup. Wah ini kalau bisa hidup, maka UMKM bisa berkembang dengan sangat bagus sekali ini. Mari kita kembangkan, kita meriahkan dengan tetubas lanandum berkah. PSE Kefikipan Semarang Terima kasih telah membuat platform yang menarik ini, yanisgayup.id yang sangat bermanfaat dan saya yakin akan sangat membantu para UMKM, UMKM yang ingin memasarkan produk-produk mereka kepada masyarakat. Mari kita saling membantu satu sama lain supaya hidup kita semakin sejahtera. Sekayup.id, pasar online umat katolik.